Intro Rencana Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk memperberat persyaratan majunya calon independen dalam pilkada terus menuai kecaman. Selain tidak substantif, pakar psikologi politik Hamdi Muluk mencurigai waisana tersebut hanya bermotif untuk menjaga langkah Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK untuk memaju dalam pilkada Jakarta 2017 mendatang. Ya, kelihatannya dipicu oleh kasus AHOK menurut saya gitu. Jadi karena di mata partai-partai semangat AHOK untuk independen itu dianggap sikap bermusuhan dengan partai-partai gitu. Jadi agak reaktif juga menurut saya gitu. Kalau memang niatnya memperbaiki demokrasi, ya, karena harus dicari aturan untuk menetapkan persyaratan orang maju dari persoalan itu, prinsipnya adalah jangan juga terlalu mudah, karena itu setiap orang yang bisa maju ya dengan syarat-syarat yang mengonggar. Tapi jangan terlalu berat juga, sehingga hampir tidak mungkin misalnya orang maju dalam skema independen. Ditemui di ruang kerjanya hari Rabu 16 Maret, Hamdi Muluk juga mengkritik argumentasi DPR yang berdalih wacana tersebut memperberat persyaratan calon independen demi menciptakan kesetaraan antara partai politik dan kandidat independen. Selain jauh dari nalar demokrasi, menurut Hamdi jumlah dukungan suara sekitar 10 hingga 20 persen bagi calon independen yang diusulkan DPR terkesan hanya upaya mereka menutup ruang bagi majunya calon independen. Karena yang diambil misalnya jumlah dukungan KTP itu sama dengan persyaratan jumlah suara atau jumlah kursi yang ada di parlimen atau DPRD itu, itu juga tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena sebuah partai politik mendapatkan suara jumlah tertentu di parlimen itu adalah kerja sebuah organisasi yang besar. Dan itu akumulasi dari jumlah suara dari beberapa calon kan yang duduk menjadi anggota DPRD misalnya. Sementara calon perseorangan adalah usaha satu orang gitu ya. Mungkin didukung oleh beberapa banyak masyarakat gitu ya. Tapi ini nggak bisa di apple to apple kan begitu. Meski demikian Hamdi yakin, berapapun batasan dukungan calon independen yang akan ditetapkan DPR upaya itu takkan mampu menjegal majunya Ahok dalam pilkada Jakarta. Ada ke arah itu gitu ya. Cuma kalau misalnya melihat dari pekerjaan temannya Ahok sekarang gitu ya, mereka juga kalau ditantangin 1 juta sampai 1,5 juta karena semangat militansi aja besar itu juga dapat kok. Mau ditinggin sebesar apa lagi gitu loh. Sebelumnya sejumlah politikus komisi 11 DPR menggulirkan wacana memperberat syarat majunya calon independen dari sebelumnya 6,5 hingga 10 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara pemilih terdaftar. DPR berdali revisi tersebut perlu demi menyetarakan persyaratan calon jalur independen dengan partai politik. Terima kasih.